Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan kabar pagi. Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak permohonan gugatan sengketa Pilpres yang diajukan pasangan calon nomor urut 1, Anis Baswedan dan Moaimin Iskandar. Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo membacakan amar putusan dalam sidang perselisihan hasil Pilpres. MK menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Mahkamah menilai permohonan Anis Moaimin tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Dalam amar putusannya soal kewenangan Mahkamah Konstitusi, MK juga menolak eksepsi atau keberatan pihak KPU sebagai termohon dan Prabowo Gibran sebagai pihak terkait. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah serta eksepsi pihak terkait mengenai tinggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah bermohonan mengadili permohonan aku, permohonan diajukan masih dalam tinggang waktu yang ditutupkan oleh peraturan perundang-undangan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku, SFP termohon berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Permohonan pemohon tidak beralasan hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2020, dan seterusnya dianggap dibacakan, Amar putusan mengadili dalam SFP menolak SFP termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Mahkamah Konstitusi menolak untuk seluruhnya permohonan sengketa Pilpres yang diajukan Paslon nomor 1, Anies Mohaimin. Dalam putusan itu ada tiga hakim MK yang mengajukan pendapat berbeda. Tiga hakim yang mengajukan pendapat berbeda atau dissenting opinion, yaitu hakim Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra, Eni Nurbaningsi, dan juga Arief Hidayat. Saldi Isra mengungkapkan dirinya berbeda pendapat dengan mayoritas hakim MK dalam dua hal, yaitu penyaluran bantuan sosial dan keterlibatan pejabat di sejumlah daerah. Saya memiliki pendapat berbeda dengan mayoritas hakim. Sebelum menyampaikan pendapat berbeda tersebut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan hal-hal sebagai berikut, yang sebagian nanti akan saya akan dibacakan.